Intro Damai bagimu Selamat berjumpa kembali dengan Renungan Mingguan Yakobis Pada kesempatan ini kita akan merenungkan tema Belas Kasih Tuhan Tidak Mengenal Batas Saudara-saudari yang terkasih mari kita melihat sabda Tuhan Satu cuplikan diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 34 Ketika Yesus mendarat bersama murid-muridnya Ia melihat sejumlah besar orang banyak Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka Saudara-saudari yang terkasih Dalam peristiwa ini Yesus bersama para murid setelah seharian Melayani banyak orang yang datang Dan mereka mengambil tempat yang sunyi Lalu mereka pergi ke tempat lain Namun orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus Dan begitu Yesus melihat mereka Meskipun dalam keadaan letih Juga para murid juga sudah dalam keadaan letih Namun betapa belas kasih Tuhan Mengalahkan segala keletihannya Mengalahkan segala kepenatannya Yang ada di dalam hati Tuhan kita Hanya umatnya Betapa belas kasih Tuhan Tidak mengenal batas Saudara-saudari yang terkasih Mungkin kita begitu banyak beristiwa Begitu banyak persoalan Dan kerapali mungkin kita juga bertanya Bagaimana aku harus menyelesaikan masalah ini Bagaimana aku harus keluar dari setiap persoalan ini Mungkin kita seperti banyak orang Yang pergi ke sana kemari Mungkin kita sedang sakit Lalu kita mencari penyembuhan Ke sana dan kemari Mungkin kita adalah orang yang berbeban berat Lalu kita mencari ke sana kemari Untuk peneguhan Untuk bimbingan Dan mungkin kita juga merasa kelelahan Dan bahkan sekian kali kita pergi Kemana kita mencari Seolah tidak ada obat yang mencarat Untuk menyembuhkan sakit kita Untuk menyembuhkan kita Menyegarkan kita kembali Dari kepenatan kita Namun saudara yang terkasih Hari ini kita mau melihat Belas kasih Tuhan Tidak mengenal batas Belas kasih Tuhan Ada untuk kita Satu yang diperlukan Kekuatan, kesetiaan kita Untuk terus berjuang Tanpa putus asa Tuhan tidak pernah lupa Mungkin ada orang yang berkata Oh Tuhan sedang sibuk Sehingga masalahku tidak pernah selesai Oh Tuhan sedang memikirkan masalah Di tempat lain Sehingga kesulitanku tidak tertolong Saudara yang terkasih Tuhan tahu Kapan Dia memberikan Berkatnya Tuhan tahu Waktu yang terbaik Untuk kita Seperti pengkotbah Katakan Ia menjadikan Segala sesuatu Indah pada waktunya Terkadang kita Yang Ingin tergesa Ingin semuanya segera beres Ingin semuanya Segera selesai Namun Tuhan melihat Jauh ke depan Apa yang terbaik untuk hidup kita Apa yang sungguh-sungguh kita perlukan Maka saudaraku yang terkasih Janganlah berputus asa Untuk senantiasa berharap Kepada Tuhan Untuk senantiasa percaya Kepada belas kasihnya Yang tanpa batas Mungkin kita juga Merasa Aku tidak pantas Sudah sekian lama Aku berbuat salah Aku berbuat dosa Sudah sekian lama Aku tidak ke gereja Tidak sembahyang Sehingga Inilah Tuhan menghukum aku Sehingga aku tidak sembuh dari sakitku Sehingga aku tidak segera selesai dari persoalanku Sudaraku yang terkasih Tuhan bukanlah Hakim yang tidak adil Belas kasihnya Mengalahkan Penghakimannya Belas kasih Tuhan Seperti seorang Bapak Yang selalu membuka tangannya Menyambut kita Tuhan tidak melihat siapa kita saat ini Tuhan tidak melihat Kita apa yang kita lakukan kemarin Tuhan hanya mau melihat kita datang kepadanya Bersujud di depannya Dan percaya Kepada belas kasihnya Yang tiada batas Tuhan hanya ingin sungguh-sungguh kita Berharap kepadanya Dan tentu Tuhan ingin Kita lalu juga Memperbaiki hidup kita Itu yang akan juga menjadi jalan bagi kita Untuk memperoleh segala rahmat Yang kita perlukan Untuk hidup kita Kalau saat ini kita masih sedang dalam persoalan Masih dalam penderitaan Tuhan akan memberikan peneguhan Kekuatan kita Untuk bertahan Untuk menyatukan segala derita kita Persoalan kita dengan salibnya Dan pada saatnya nanti Belas kasihnya yang tak terbatas itu Akan memulihkan kita Sudaraku yang terkasih Hanya iman dan percaya kepadanya Akan membuat semuanya terjadi Mucijatnya selalu nyata Semoga rahmat Tuhan Menyertai sudara Memberikan yang terbaik kepada sudara Memberikan kesembuhan kepada sudara yang sakit Memberikan peneguhan kepada sudara yang berbeban Dan memberikan segala karunia yang sudara perlukan Rahmat Tuhan Menyertai sudara Amin Menyertai sudara Amin 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 Tuhan Dijadikan Ruta Supaya hidupmu Menindarkan kasihnya Sang Kristus Terima kasih Menindarkan kasih Menindarkan kasihnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati